hai hai pemirsa jumpa kembali ya seperti biasa di channel YouTube tutorial bikin kue nya Supriyati oke mohon izin car kembali ya saya akan membuat suatu bolu bakar yang agak berbeda cara pembuat contohnya ya nanti kita kasih judul belakangan aja pemirsa ya Oke kita jelasin aja lebih dahulu bahan-bahannya apa saja ya Oke kita awali dengan minyak kelapa ya ini mau dididihkan atau enggak juga enggak apa-apa ya Oke yang jelas saya ini enggak dididihkan sama sekali pemirsa ya Oke ini dalam keadaan kondisi minyak kelapanya enggak saya panaskan maksudnya pemirsa ya ini sebanyak setengah gelas 100 mili adalah ya 100 mili ya kemudian kita memakai air putih sebanyak 100 mili sama ya gula pasir 80 gram atau 100 gram ya tergantung selera saja ini kita memakai ukuran dengan setengah gelas ya lanjut kita menggunakan telur sebanyak tiga butir ya kemudian tepung terigunya kita menggunakan tiga sendok makan ya ini dengan takaran 125 gram ya kalau digeramkan kalau memakai takaran sendok tiga sendok makan pemirsa ya kalau misalkan ini lebih lembut bisa dikurangi takaran tepung terigunya ya Oke tepung maizena 2 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan ini lebih ekonomis ya jadi murah meriah pemirsa ya lanjut paneli ya secukupnya dan kita memakai pewarna bolunya teksturnya ya kuning tua Oke kita lanjut ya ke cara pembuatannya kita pecahkan dahulu pemirsa ya kuning telur Oke kita pisahkan ya kuning telur dan putihnya pemirsa ya oke pemirsa kita lanjut aja ya ke cara pembuatannya ya kita masukkan dahulu ya minyak kelapa bagusnya dididihkan dahulu ya hangat-hangat kuku pemirsa ya berhubung ini minyaknya saya tidak dipanaskan di atas kompor ya ya seperti inilah adanya ya pemirsa Oke kita masukkan kuning telur ya kita masukkan kuning telur pemirsa ya kita masukkan kuning telur ya kita kocok minyak kelapa bagusnya sampai betul-betul rata pemirsa ya kita masukkan kuning telur ya kita masukkan telur ya kita masukkan ya kita bakar ya kita masukkan ketiga kita masukkan pewarna kuning biar tekstur bolunya kelihatan kuningnya kelihatan biar agak beda sedikit masukkan paneli sedikit saja kemir saya sampai rata lalu kita masukkan gula pasir pemir saya gula pasir sudah masuk kita memakai cuma setengah belas lalu kita masukkan air sebanyak 100 ml ini belakangannya kita masukkan lalu bahan kering oke 125 gram tepung teribu 2 senok makan tepung maizena kita ayat sedikit-sedikit pemirsa ya biar teksturnya tidak bergerindil sedikit-sedikit ya kita ayat pemirsa oke ini saya memasukkan gula pasirnya ke bagian kuning telurnya ke bagian kuning telurnya pemirsa ya tidak ke bagian putih telurnya kemudian masukkan air kemudian masukkan air kemudian masukkan air ya sedikit demi sedikit pemirsa ya bisa digantikan dengan air susu pemirsa ya oke bisa digantikan dengan air susu ya kalau tidak ada susu air kebih juga gak apa-apa pun misalnya ya oke akan kita ayat lagi ya ini diselang-seling dengan air putih pemirsa ya secara pemberian bahan keringnya ya oke kita cocok lagi ya sampai tercampur dengan rata pemirsa ya oke oke masukkan air lagi ya sedikit demi sedikit pemirsa ya ini airnya 100 ml ya minyak kelapa juga sama 100 ml oke kita masukkan kembali ya tepung terigunya kita ayat lagi karena ada sesuatu di dalam tepung terigu ya kita kocek lagi ya kita kocek lagi ya dengan rata oke nah seperti ini ya ini harus tercampur dengan rata pemirsa ya aduk-aduk terus aduk-aduk terus ya sampai betul-betul sampai betul-betul sampai betul-betul kita campur dengan rata lalu masukkan kembali airnya pemirsa ya ini airnya bisa disesuaikan dengan keadaan atau kondisi adonan ya oke oke ini secara bertahap ini saya cara pemberian air dan banyak keringnya ya yang disekaliguskan nanti akan berepek oke kita kocok lagi kocok lagi ya sampai betul-betul rata rata ya oke perlahan aja kalau misalnya ya perlahan saja oke lanjut lagi oke kita lanjut lagi ya mengayap bahan kering pemirsa oke nah udah habis ya bahan keringnya pemirsa ya kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk pengirsa mohon maaf kita ayak oke bukan diaduk ya diayak pengirsa oke kita aduk kita aduk terus secara terlahan aduk 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 terus aduk aduk terus oke ini udah beres ya kita sisihkan dahulu ya kita akan memikser tekan putih telurnya saya oke masukkan putih telur ya ini dari tiga kuning telur ya dari tiga butir telur maksudnya pemirsa ya kita ambil putih telurnya ini tanpa menggunakan jeruk nipis sama sekali ya jadi yur cuma putih telurnya aja ya oke kita kocok pemirsa ya sampai mengembang dan berbuih bismillahirrahmanirrahim tanpa jeruk limau ya ini tanpa perusahaan air jeruk limau ya oke pemirsa ini udah membuih atau membusan ya kita akan ambil ya beberapa bagian ya kita ambil sebentar ya tanganku basah penirsa ya maaf maaf kita ambil ya dari yang putih ini 2 sendok aja pemirsa ya kita aduk ya kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk kita campur rata pemirsa ya pelan-pelan aja pelan-pelan aja pemirsa ya pelan-pelan saja oke seperti ini ya oke oke udah masuk ya kita aduk kesini sebanyak 2 sendok ya ya sementara ini kita aduk seperti ini ini segini oke 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 ini putih telurnya udah kita masukkan ya ke dalam sini kita aduk ya aduknya searah aja pemirsa ya seperti ini ya sesatu arah gitu maksudnya pemirsa ya biar tercampur dengan rata oke terus aja terus aja kita aduk ya sampai betul-betul menyatu ya semua bahan dengan rata pemirsa ya pelan-pelan saja karena ini harus hati-hati pemirsa ya harus hati-hati sekali oke 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 terus gila ya kita aduk lah tercampur dengan rata oke 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 kita masukkan ke dalam loyang ya yang udah kita sediakan pemirsa ya kita menggunakan loyang segi empat seperti ini ya oke kita masukkan ya secara perlahan pemirsa ya kita olesi dulu ya kita olesi dulu ya kertas 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 dengan minyak kelapa pemirsa ya hampir lupa saya ya oke semua pinjarannya kita olesi dengan minyak kalau pakai tangan aja nggak apa-apa ya lebih praktis ya yang penting apa tangan kita bersih pemirsa ya oke oke kita mulai ya semuanya terus olesi dengan minyak ya sampai betul-betul rata pemirsa ya oke oke kita lanjut lagi nah kita masukkan ya untung ingat ya pakai minyak kalau lupa bahaya pemirsa saya aduh oke ini takaran dengan 3 telur ya udah okay pelan pelan aja pemirsa ya oke sedang akan kita bakar dalam oven ya dengan posisi kita masukkan air panas ke dalam loyang ini ya lalu kita simpan adonan belunya disini ya didihkan dulu air panas baru air panasnya masukkan ke dalam loyang lalu kita masukkan ke dalam oven begitu pemisah ya kita lihat nanti hasilnya saja terima kasih ini udah masuk open pemisah ya kita lihat ini udah dikasih air mendidih ya loyangnya oke mudah-mudahan berhasil ya terima kasih misalnya inilah hasilnya ya bolu bakar spon oke tanpa bahan pengembang ya Bismillahirrahmanirrahim kita lepaskan dahulu ya kertas rotinya yang pemisah ya ya nggak sampai ada yang copot nih karena ini bolunya lembut sekali pemisah ya harus pelan-pelan banget ya jadi tidak bisa dengan kasar ya membuka kertas rotinya juga harus pelan-pelan pemisah asli ini ya oke kita buka ya nah ini dia ya nah ini udah nampak hasilnya seperti ini pemirsa ya udah nampak hasilnya kita iris oke kita foto dulu seperti apa ke oke akan kita terlihatkan ya nah kita foto dulu ya 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 ya